Mereka bisa dibilang kurang kreatif, bisa juga dibilang cerdas Namun sejauh ini cara yang mereka lakukan selalu sukses dan terus membuatnya menguasai pasar di Indonesia Kita tak bisa menyangkal kalau AHM atau Astra Honda Motor menjadi salah satu pabrikan yang suka meniru Atau lebih tepatnya adalah ATM, yang diamati, tiru, lalu modifikasi Dan dalam hal ini, Yamaha yang sering jadi korban mereka Sejauh ini, Honda masih terus menguasai penjualan motor di Indonesia mencapai lebih dari 70% Namun tahukah kamu, kalau motor-motor jualan mereka, diantaranya ada yang hasil meniru atau terinspirasi dari pabrikan lain Namun ini sah-sah aja sob, namanya juga bisnis, selama gak melanggar aturan, ya boleh-boleh aja dan gak dilarang Nah berikut ini memiliki sajikan beberapa motor Honda hasil ATM dari pabrikan lain yang dijual di Indonesia Honda Beat dan Vario Meskipun Beat dan Vario ini menjadi tulang punggung penjualan AHM di Indonesia Namun siapa sangka kehadiran motor ini memang dipicu dari kesuksesan Yamaha dengan Mio serisnya Honda bisa dibilang tinggal meneruskan saja tren motor metik yang mulai diterima pasar Setelah Yamaha berhasil menyakinkan konsumen bahwa motor metik itu lebih praktis dan tak sehoror yang dibayangkan Namun bukan Honda namanya kalau tak bisa membuat motor yang lebih baik Meski di awal-awal kehadiran Beat dan Vario ini masih minim peminat Yang katanya motor boros lah, starter beletak kasar lah Namun pelan-pelan AHM berhasil meramu Beat dan Vario ini menjadi sosok motor yang sesuai dengan keinginan konsumen Indonesia Yaitu desainnya keren dan masuk ke semua orang Mesinnya irit BBM plus fitur-fiturnya lengkap Sehingga kedua motor saat ini menjadi raja di masing-masing kelasnya di Indonesia Honda CB 150R Motor ini juga lahir dengan terpaksa Karena sport naikkan 150 cc yang Honda kala itu Yanemega Pro Terus terdesak oleh Yamaha Fiction karena teknologinya kelewat jadul Berkacar dengan kesuksesan Yamaha Fiction Honda pun lantas menghadirkan sport buat tangan canggih Bermesin DOHC 4 clap overpore injeksi Lengkap dengan rangka teralis dan pengenaman sakram depan belakang Ini bisa dibilang meniru strategi Yamaha Fiction Yang kala itu juga sangat sukses dengan juga sama-sama menawarkan sport naked canggih Dan lagi-lagi Honda berhasil ATM Yang di amati, tiru dan modifikasi Meski butuh waktu bertahun-tahun menumbangkan Fiction Saat ini mereka berhasil menjadi raca di kelas sport naked 150 cc di Indonesia Dengan CB 150R Street Fire generasi terbarunya Meski hal ini terlepas dari blunder Yamaha sendiri dalam melakukan facelift pada Fictionnya Honda CBR 250RR Mungkin banyak yang gak setuju Kalau mimpin bilang CBR 250RR ngekor dari motor lain Tapi faktanya memang begitu sob CBR 250RR baru lahir pada 2016 Dan hal ini pun dilakukan Honda karena generasi sebelumnya Yeni CBR 250R yang hanya bermesin single cylinder Sudah kalah telak dari Yamaha R25 yang sudah ada sejak 2014 Ataupun Ninja 250 yang sudah eksis sejak 2008 Honda sudah memasarkan sport firing 250 cc di Indonesia sejak 2011 Namun hanya mengandalkan mesin single cylinder Itu pun diimport dari Thailand Bahkan di generasi keduanya Yang katanya sudah dirakyat di Indonesia Juga masih kegeh dengan mesin single cylinder Dan hasilnya gagal total di pasaran Namun setelah melihat kesuksesan Yamaha dan Kawasaki dengan mesin dual cylinder Sebenarnya, AHM pun tertumbat motor serupa Dan lahirlah CBR 250RR ini pada 2016 lalu Yang masih dipasarkan hingga saat ini Jadi suka atau tidak Kehadiran CBR 250RR memang hasil ATM Honda atas kesuksesan para rivalnya Motor yang satu ini juga mungkin masih jadi bahan perdebatan Dan menganggap Honda lah yang lebih duluan menjual metik gambut PJX ini ketimbang Yamaha NMAX Hal itu memang benar Kalau ditanya siapa yang lebih duluan jual metik gambut di Indonesia Karena mereka sudah memasarkannya sejak 2010 lalu Tapi kalau ditanya siapa yang memopulerkan metik gambut hingga seramai sekarang ini di Indonesia Tentu jawabannya adalah Yamaha NMAX Yaps, trend metik gambut memang diperakasai oleh Yamaha pada 2015 lalu Karena berhasil menghadirkan NMAX dengan harga yang ramah di kantong Kalau nggak salah, versi non-APS dulu hanya Rp 23 jutaan Hal ini karena Yamaha memproduksi Yamaha NMAX ini secara lokal di Indonesia Sementara Honda PJX yang lebih dulu hadir statusnya adalah CPU dari Thailand dan juga Vietnam Dan harganya pun selangit, bisa mencapai Rp 40 jutaan kala itu Dan tentu saja penjualannya cukup sulit Nah penjualan NMAX ini pun meroket tajam saking larisnya Melihat peluang ini, AHM pun akhirnya turut melokalkan PJX pada 2018 lalu Dengan produk pertamanya bernama PJX 150 Yang dijual dengan harga Rp 27 jutaan untuk varian CBS Dan Rp 32 jutaan untuk varian ABS-nya Dan penjualannya pun terbilang sukses karena penjualannya laris manis Sementara Yamaha NMAX di tahun yang sama Dijual dengan harga Rp 26,3 jutaan untuk versi non-APS Dan Rp 30,2 jutaan untuk varian ABS Nah disini bisa dikatakan Kalau kehadiran PJX lokal ini adalah hasil ATM dari kesuksesan Yamaha NMAX di Indonesia Beach Street Honda Beach Street menjadi motor lain yang merupakan hasil ATM dari Honda Lagi-lagi produk Yamaha lain yang jadi incaran Yang Yamaha X-Ride Segmen metik berkaya adventure ini Memang sukses dikuasai Yamaha X-Ride sejak kemunculannya pada 2013 lalu Melihat pasar yang menjanjikan ini Honda pun terus nyemplung dengan menghadirkan Beach Street pada 2016 Dan hasilnya pun sukses besar dan laris manis di pasaran Yamaha justru melakukan blunder facelift di tahun 2017 Dan sukses dikudita oleh Beach Street ini yang terus stabil penjualannya Padahal Honda sendiri hanya bermodalkan bit reguler Yang dicapot patok lampunya Lalu dipasang speedo dan stang telanjang Dan jadilah metik entry berkaya adventure ini Memang cerdas AHM ini Honda Sonic Honda Sonic memang sudah lahir sejak era 2000an Namun AHM masih malu-malu dan ragu Takut gak laku jualan motor ini Sehingga hanya mengandalkan barang CPU saja kala itu Nah Suzuki yang lebih pede Terus mengasai segmen Ayago ini selama puluhan tahun Hingga AHM pun merasa iri dengan penjualan Cater F150 ini yang terus laris manis Maka mereka pun melahirkan tandingan pada sosok Sonic 150R pada 2015 lalu Namun sayang perhitungan AHM kali ini kurang tepat Karena di tahun itu selera konsumen Indonesia sudah berubah Motor Ayago tak lagi selaris dulu Jadi ATM Honda kali ini terbilang kurang sukses di pasaran Honda Supra GTR 150 Segmen bebek super yang selama bertahun-tahun dikuasai oleh Yamaha Yang ini sejak Jupiter MX pertama keluar di 2005 Dan penjualannya terbilang laris Membuat AHM pun gerah juga Dan akhirnya mereka pun menantang dengan menghadirkan bebek super bermesin Salome Yang ini satu lopang rame-rame pada diri Supra GTR 150 Mimin sebut mesin Salome Karena mesinnya juga dipakai di banyak motor lainnya Seperti CB 150R CBR 150R Sonic 150R Dan Supra GTR itu sendiri Namun karena membawa nama Supra Dan pendekatan desain yang kurang kaul Membuat motor ini kurang bersinar Bahkan sejak kemunculannya hingga saat ini AHM belum melakukan perubahan yang signifikan Karena penjualannya juga stagnan Namun motor ini pun bisa dibilang motor hasil ATM dari Honda Yang ini mencoba peruntungan di kelas bebek super Yang sudah dikuasai oleh MX King di Indonesia Nah demikian tadi sob Beberapa motor hasil ATM dari AHM yang ada di Indonesia Pembahasan ini sifatnya hanyalah dari sudut pandang kita Sebagai konsumen dan pemerhati dunia rudaduatan air aja ya sob Kalau lika-liku aslinya mereka Apa memang sudah saling bisik Sudah ada perjanjian atau gimana Dalam menghadiran produk ya hanya mereka lah yang tahu Jadi jangan baper ya sob Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax